Oh saya selama ada di dalam dari tahun 2014 sampai 2019 dan saya sendiri adalah mata napi yang berada di lapas kesambi. Saya adalah bagian sebagai salah satu napi yang mendengarkan curhatan dari kasus Vina tadi. Sudirma dan kawan-kawan itu pernah bercerita kepada diri saya karena di lapas kesambi sendiri saya sebagai tamping masjid. Setelah acara-acara kultum anak-anak napi itu pada cerita ke saya dan kebetulan karena sesama dari Jirbon dia bicara dia itu adalah salah satu terdakwa yang kasus Vina, pembunuhan Vina Geomotor yang mengatakan seperti itu akan tetapi setelah saya mendengarkan curhatan-curhatan mereka, mereka mengatakan sebetulnya saya itu bukan pelakunya Pak. Saya bukan pelaku dari kasus Vina tadi, akan tetapi begitu proses BAP sampai dia masuk ke polda itu dia mendapat tekanan-tekanan bahkan mendapat kekerasan dari pihak berwajib. Itu pengakuan mereka, Jirbon tidak bisa mengatakan suruh tidak, bahkan diarahkan untuk mengaku iya. Kemudian saya balik tanya, kenapa Man Anda itu tidak ngomong saja di waktu persidangan, kalau saya ngomong waktu persidangan saya pulangnya pasti digulung lagi. Kata dia, jadi seolah-olah ini kalau saya analisa bahwa saya sudah terjadi salah tangkap, kenapa dari curhatan mereka itu seperti itu. Yang kedua tidak ada keberanian dia untuk mengatakan sebenarnya, sementara dia itu dijadikan korban atau korban siapa. Maka saya berpikir terkesan bahwa saya polisi pada waktu itu terkesan tergis-gis yang penting asal ada pelaku, asal tangkap-tangkap saja. Dan begitu dia ngomong, saya itu pulang kerja, dia mengatakan dia pulang kerja dari bangunan, kemudian sore hari ada polisi datang, bahkan begitu penangkapannya pun di situ ada RW. Nah karena mungkin, ini sih mungkin analisa saya, mungkin karena kata RW dia itu adalah salah satu orang yang bergerombol dan berkumpul di kampungnya, RW itu mengatakan bahwa itu juga dia motor. Maka oleh polisi itu langsung ditangkap saja, kata pengakuan Sudirma. Sudirma ini ngomong ya? Iya, Sudirma ngomong seperti itu, tapi kalau ngeliat dari fair forumnya saya kasihan sekali pada kawan-kawan itu. Kasihan kenapa? Kalau dari sisi fisiknya banyak sekali orang-orang yang polos. Orang yang polos kelihatan bukan tampang-tampang kriminal. Orang yang polos kelihatan bukan tampang-tampang kriminal. Orang yang polos kelihatan bukan tampang-tampang kriminal. Orang yang polos kelihatan bukan tampang kriminal. Orang yang polos kelihatan bukan tapi maknanya aku bisa memohon kepada Allah untuk diberikan penutup diberikan dalam Oh Inilah, yang itu adalah salah. Oh Saya selama ada di dalam dari tahun 2014 sampai 2019 dan saya sendiri adalah mata Nabi yang berada di lapang kesambing. saya adalah bagian sebagai salah satu Nabi yang mendengarkan curhatan dari kasus Vina tadi. Sudirma dan kawan-kawan itu pernah bercerita kepada diri saya karena di lapang samping sendiri saya sebagai tamping masjid. Setelah acara-acara kultum anak-anak Nabi itu pada cerita ke saya dan kebetulan karena sesama dari Jirbon dia bicara, dia itu adalah salah satu terdakwa yang kasus Vina, pembunuhan Vina Giammotor yang mengatakan seperti itu. Tetapi setelah saya mendengarkan curhatan-curhatan mereka, mereka mengatakan sebetulnya saya itu bukan pelakunya Pak. Saya bukan pelaku dari kasus Vina tadi. Akan tetapi begitu proses BAP sampai dia masuk ke polda itu dia mendapat tekanan-tekanan bahkan mendapat kekerasan dari pihak berwajib. Itu pengakuan mereka. Jirbon tidak bisa mengatakan suruh tidak bahkan diarahkan untuk mengaku iya. Kemudian saya balik tanya kenapa? Man, Anda itu enggak ngomong aja di waktu persidangan. Kalau saya ngomong waktu persidangan saya pulangnya pasti digulung lagi kata dia. Jadi seolah-olah ini kalau saya analisa bahwa saya sudah terjadi salah tangkap. Kenapa? Dari curhatan mereka itu seperti itu. Yang kedua tidak ada keberanian dia untuk mengatakan sebenarnya. sementara dia itu dijadikan korban. Enggak tahu korban siapa. Maka saya berpikir terkesan bahwa saya polisi pada waktu itu terkesan tergisah-gisah yang penting asal ada pelaku asal tangkap-tangkap saja. Dan begitu dia ngomong saya itu pulang kerja. Dia mengatakan dia pulang kerja dari bangunan kemudian sore hari ada polisi datang bahkan begitu penangkapannya pun di situ ada RW. Nah karena mungkin ini sih mungkin analisa saya mungkin karena kata RW dia itu adalah salah satu bergerombol dan berkumpul di kampungnya RW itu mengatakan bahwa itu juga dia motor. Maka oleh polisi itu langsung ditangkap saja kata pengakuan Sudirman. Sudirman yang ngomong ya? Iya Sudirman ngomong seperti itu. Tapi kalau melihat dari performanya saya kasihan sekali pada kawan-kawan itu. Kasihan kenapa? Kalau dari sisi fisiknya banyak sekali orang-orang yang polos. Orang yang polos kelihatan bukan tampang-tampang kriminal. terjih yang beliau. Tepik. Ada satu keyakinkan bahwa orang-orang Dan aku memberi kata Allah Nah oleh karena itu matabkan orang-orang Al-Fatihah 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 Al-Fatihah